hai 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 semuanya warahmatullahi wabarakatuh sini saya mau menjawab pertanyaan mengenai motor ngelos ini jadi si penanya ini bertanya mungkin nonton video saya ngelos dibuka lubang businya ditutup itu tetap enggak ada kompresinya tapi pada kasus motornya dia ini ditutup businya lubang busi itu ada kompresinya tapi kok motor ngelos gitu ya jadi motor ngelos itu ada beberapa faktor ya kan bro motor ngelos itu bisa karena memang di bagian kompresi yaitu klep bocor klep setelan klep kekencangan berpak bocor ring bocor boring bocor itu bisa terus bisa juga karena kopling ya mekanisme kopling itu bisa juga kampas kopling aus rumah kopling aus juga bisa one way juga bisa one way kampas ganda atau bagian loncengnya itu juga bisa jadi setiap ngelos itu mempunyai ciri khas berbeda-beda jadi kayak ngelos ngelos klep misalkan ya klep bocor ya kalau bagian mesin mesin bagian ruang bakar yang bocor misalkan klep yang bocor itu biasanya itu ngelosnya itu ketika diengkol itu enggak ada gimana ya enggak ada kompresinya ketika ditutup bus itu enggak ada kompresinya ditutup pada lubang businya itu enggak ada kompresinya tapi piston bergerak kedengaran suara suara gerakan piston itu ada itu biasanya ngelos karena ngelos kompresi nah kalau ngelos bagian kampas kopling itu biasanya ngelosnya itu ketika diengkol itu kayak nyangkut set gitu enggak langsung los set gitu kayak set kayak kadang diengkol itu nyangkut kadang kayak set gitu turun beberapa senti saat kita engkol turun beberapa senti kayak slip gitu itu biasanya bagian kampas kopling atau house kopling terus ada juga ngelos di bagian loncengnya atau one way nya one way nya yuk penyak arah daripada lonceng itu sendiri jadi pergerakan kampas ganda itu disearahkan di satu arahkan ya tidak bisa bergerak ke kanan dan ke kiri enggak jadi bergerak satu arah misalkan ke kanan ya ke kanan aja enggak bisa ke kiri kalau ke kiri ya ke kiri aja enggak bisa ke kanan kayak gitu ya penyak arah jadi kalau one way nya itu kan ada pelor pelornya kalau rusak atau pecah jadi dia loss muter bisa muter ke kanan bisa muter ke kiri jadi ketika diengkol si kampas kopling bergerak ya biasanya kan as enggak terhubung ke gigi transmisi ya termisi nanti terhubung ke as-as kopling ya kan di as kopling itu akan memutar house kopling di house kopling akan terhubung ke gigi mangkok kopling ya gigi lonceng itu apa itu kan terhubung ke lonceng dan lonceng itu akan menghubungkan ke kampas ganda yang nantinya si kampas ganda itu akan terhubung pada as kirk as yang terhubung ke bagian mesin nantinya menggerakkan si piston jadi pada saat diengkol pertama si one way itu ngeloss enggak terhubung ke kampas ganda otomatis kan kopling muter lonceng muter tapi kampas ganda muter otomatis kan enggak ada yang menggerakkan putaran daripada si kirk as ya jadi motor nggak bisa hidup ngeloss tapi kalau ngeloss bagian kampas gunway atau kampas kopling itu masih bisa hidup motor dengan starter tangan karena walaupun starter ngeloss kalau si starter tangan itu dia masih bisa berputar motor karena melalui dinamo yang terhubung ke bagian one way magnet jadi magnet akan memutar si kirk as jadi tetap motor itu akan hidup cuman terkadang kalau one way nya rusak ya kayak gitu kita masukkan motor tetap jalan biasa tetap bisa ngopling ya kalau si one way nya yang rusak ya tetap bisa ngopling normal cuman ketika penurunan misalkan ya kita kurangin lah dari gigi tiga ke gigi dua misalkan itu motor tetap meluncur bebas nggak bisa nahan karena itu tadi fungsi dari one way itu sendiri hilang fungsinya ya segitu aja semoga videonya bermanfaat ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati